Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan lagi program Ngawangpong Bersama dengan Somat Dream Sekarang Somat Dream Bersama dengan Pak Dadang Yang adalah pengembang Rumahan yang ada ikatan kuning Nah Somat Dream Gak usah dikenalin Ya udah terkenal 2 3 Selamat siang pak Selamat siang Luar biasa Maaf pak mengganggu sebentar waktunya Somat Dream mau Tanya apa ya Kebetulan di kuningan itu Dikenal sebagai pengembang Rumahan Luar biasa lah Masyarakat kuningan udah dikenal Bapak itu sebagai pengembang Rumahan yang luar biasa Selamat siang itu Penasaran Bagaimana pak itu Awal mulanya Kerimpirasi Menjadi seorang pengembang Kerumahan kekuatan Bagaimana saya pengen tahu ya Oke Kita dengarkan Oke Sebelumnya Terima kasih Siap Pak Sobat Atas Kunjungannya Jadi begini Pak Sobat ya Dulu Awalnya saya begini Ketika zaman saya dulu Udah Ketika waktu itu Orang-orang Mampir semua orang Berlomba-lomba Seakan-akan Takut Tidak punya penghasilan tetap Itu waktu itu pada Waktu saya berapa tahun Itu kalau tidak salah Saya baru menuncak dewasa Tahun Dapan puluhan Sebenarnya 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 Baru lahir Sebenarnya Tidak tahu mungkin Pertiwa Tidak tahu gitu ya Jadi begini Pak Saya lahir Dulu Bahkan ada salah satu teman saya Katanya kita harus punya penghasilan tetap Kalau saya tidak salah Dulu itu Berlomba-lomba Ini Ini jadi PNS PNS Bagaimana di Sipil Sekarang ASM Sekarang Entah ibu di bidang pendidikan Jadi guru Atau yang lain-lainnya Tapi Saya Karena memang saya tidak punya Fasilitas Yang memungkinkan Untuk jadi PNS Tapi saya juga tidak Tidak-tidak putus asa Pak Akhirnya Slogan itu saya balik Oh Ah Kalaupun orang Berprinsip Harus punya penghasilan tetap Tapi dengan saya sendiri tidak Saya sendiri Walaupun tidak punya penghasilan tetap Tapi saya berprinsip Harus tetap punya penghasilan Kan sama aja Pak Begitu Nah Ada pun nanti kita Cara Nyari Cari jalan Apa Yang penting halal Nah Lanjut Singkat cerita Pak Saya terinspirasi Dengan salah seorang guru saya Guru ngaji Waktu kecil Bahwa beliau Membukakan Begini Pak Maaf Tapi ini Pak Ya Kita sharing aja Betul-betul Pak Kalau saya tidak salah Guru ngaji saya dulu Waktu saya kecil Ada Kata yang saya Menurut saya Sangat penting Pak Memotivasi Memotivasi untuk membuka pintu saya Yang bisa dijadikan pegangan Bekan pintu saya Dulu Guru ngaji saya begini Pak Allah itu Membuka pintu hizq itu Ada pintu Pak Pintu hizq itu Ada empat pintu Pak Yang pertama Pintu pertama Hizq Yang Allah zaminkan Untuk semua makhluknya yang ada di dunia Baik yang bekerja Yang tidak bekerja Yang sakit Yang sehat Yang malas pun Itu Sudah dijaminkan Allah kasih diri Allah siapkan dirinya Lalu yang kedua Kata guru saya itu Pak ya Saya mengutip guru saya Ada pintu yang dibuat Pak Allah siapkan diri Tapi tidak Allah jaminkan Tergantung ke Pintu yang ketiga itu Katanya begitu Pak Jadi dalam arti kata-kata lain begini Kalau kita Ingin tambahan dari hizq Yang Allah jaminkan tadi Kita buka pintu yang kedua tadi Yang Allah siapkan Ya itu tadi tergantung kepada kita Hizq 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 Lalu ada lagi Katanya kalau pengen tambah lagi Hizq Ada pintu yang ketiga Pintu yang ketiga itu Dukatnya kita harus banyak sodakova Amal jariah Amal jariah Ke siapapun Ya ke siapapun Itu Pintu yang keempat Kata guru saya itu Ada lagi Kalau masih ke Kuat Tambahan Itu Bersyukur Itu Nah dari kata itulah Saya jadikan satu buah apanya Kalau saya Bahasakan motivasi Motifasi Bukal ya Kalau saya bahasakan Bukan pecut lah Bukan pecut Ya buat mecut kita Untuk terus tetap semangat Nah Nah dari situlah Saya ingin berangkat Untuk tidak putus asa Tidak berhenti dengan Yang kata awal tadi Harus punya penghasilan tetap Tapi saya malahin sendiri Walaupun saya tidak punya penghasilan tetap Tapi saya harus tetap punya penghasilan Nah itu ceritanya Jadi akhirnya saya mencoba Berusaha Usaha Dari Mulai Usaha kecil-kecilan Saya buka Buinnya di Jakarta Buka 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 kardin Oh kardin Dulu Pernah saya Buka kardin Jakarta Terus Usaha Di jidang Apa itu Jualan pakaian Pernah Apa semua saya coba Ya Namanya orang usaha Pasti ada di atur banknya Arti itu kan Nama seni usaha Saya semua jadikan seni aja Saya nikmati aja Lalu kan ada seni apa ya Iya Lalu singkat cerita Begini Ini saya jadi banyak cerita Gak apa-apa ya Gak apa-apa Bukan motivasi integrasi Buat masyarakat Jadi Singkat cerita Pak Yang tadi udah Saya secara singkat Jatuh donggang Untuk siapa ya Dan disitu juga Tidak terupas dari Banyak kenal Ini dan itu Ya namanya Kita bergaul kan Dibohongin orang Yang pernah Tapi saya tidak pernah Membohongi orang Kalau dibohongin Saya sering Pak Risiko Risiko ya Tapi insya Allah Saya tidak akan Membohongi orang Insya Allah Itu Kita berani berteman Ya Kita berani berteman Tapi kita Berani Dengan dengan teman Sendirinya Risiko nya seperti itu Betul Bang Soemar Tapi kita ambil yang mana Mesikapi Teman kita Siapapun yang mengenali kita Betul Betul Kita ambil ikmahnya Jadi kalau saya begini Pak Bang Soemar Diani Jadi Semua kejadian Yang menimpa diri saya Itu saya ambil ikmahnya Tinggal tergantung Saya mau dari sisi mana Melihatnya Dan bagaimana Cara menyikapinya Saya selalu begitu Terjentai Jadi saya tidak selalu Berpikir negatif Ya 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 Saya mulai turun dari kota Kekuningan itu tahun 2008 Pak Hmm Bari saya baru sama saya baru SMP Nah 2008 2009 2010 Saya aktif Di organisasi Bari Partai 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 lah Yang ada di Kuningan Melanjutkan yang dari Jakarta Jakarta lupa aktif juga Ya 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 Nah Seiring dengan berjalannya waktu Saya dipertemukan dengan seseorang Itu waktu itu Ingat aja Saya habis dari Bandung ya Berhenti makan di sebuah warung nasi Ya Saya tidak sebut namanya ya Disitu kami ngobrol-ngobrol Ada yang menawarkan saya Bekerja di salah satu bidang Profeti Yaitu pengembang perumahan Akhirnya Saya mulai 2011 Alhamdulillah Sampai sekarang Pak Ya Ya Untuk Menghidupi keluarga Dengan Usia Seusia saya ini kan Karena saya sudah terbuka usia Pak Kata orang nendung rumah Kalau usia sudah 40 itu Kalau orang tua dulu Ada istilah Udah lah Kalau 40 ke atas mah Jangan berharap menimbuli itu Tapi bagi saya memang enggak Tetap semangat ya Tetap semangat Tetap semangat Ada kurasinya bagaimana Itu kan kita terima dia Yang penting kan iktihan Karena manusia mah wajib iktihan Iktihan Bidang pengembang perumahan Sekarang lagi Saya buka di Sindang Sari Nuragung Gak apa-apa kan saya sebut wilayah Pak Gak apa-apa Saya di Sindang Sari Nuragung Namanya Perumahan Kriya Sindang Sari Permai Tepatnya Di Desa Sindang Sari Kecamatan Nuragung Nah itu Terus Yang kedua Di Desa Raja Danuh Kecamatan Jakarta Kebetulan wilayah saya sendiri Statusnya 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 Jadi rumah KPR bersubsidi Program pemerintah Nah Bangkali Pemerintah Bangkali Mau Minta Perumahan Ya Yang di Raja Danuh Begini Pak Pak boleh saya sedikit Promosi Pak Boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ini kan Baru biasa Pak Gak wangkong Musang-sangat Bebas Jadi gini Pak Ini sedikit promosi Mungkin saya ingin sedikit menguraikan tentang spesifikasinya Ya Pak Boleh Nah Mungkin ada masyarakat yang belum tahu Apa sih rumah subsidi Nah Terlupa informasi rumah subsidi Nah Rumah subsidi ini Rumah program pemerintah Kami hanya Pengembang Nah Nah Jadi Saya ingin Rumah subsidi itu Harga jualnya Termasuk Sepesifikasi Atau luas tanah Dan bangunan itu diatur oleh pemerintah Pak Tidak Tidak bisa se-enaknya sendiri Karena itu rumah subsidi Tidak Tidak bisa se-enaknya sendiri Karena itu rumah subsidi Ya Tidak boleh kurang dari situ Pak Itu aturan pemerintah Pak Ya Sudah untuk Sekarang ya Terusnya tuh Yang maksimalnya 36 per 72 Artinya 36 per 72 Artinya Luas bangunan 36 meter Tanahnya 72 Jadi begini maksud saya Pak Kalau misalkan ada Pemiasa nih Ya Yang beli rumah Ya Kok tipenya 30 per 60 Itu developer tidak salah Karena dia mengambil yang minimalnya Ya Kalau saya mau ngambilnya maksimal ya Pak Jadi yang 36 per 72 Artinya apa? Maaf Pak nih ya Saya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Udah masyarakat Kalau misalkan beli di perban saya Itu dengan harga yang sama Kelebihannya dari tanah aja Karena saya ngambil maksimal Dibanding dengan yang ngambil maksimal dari aturan tadi Yang saya sampaikan Itu dari tanah aja 12 meter Pak Luar biasa Pak Dari bangunannya 6 meter Kan yang ada yang ngambil 30 per 60 kebanyakan ya Kalau saya 36 per 72 Iya harga sama Pak Karena harga kan datur pemerintah Pak Itu terus Untuk spesifikasi konstruksi Saya menggunakannya batannya batan merah Terus gentengnya morono yang berhasil Ada yang berhasil Kalau rangka atas wajah Ada yang terkentu pengen sumen Ada yang mengkayu Ada yang mengwajah Itu tidak bisa Bisa kasih pilihan Terus Banyak-banyak penilaiannya Pasti apa itu Tadi batan merah Terus walaupun dikopol dari Potomak fondasi Kusin kusinnya apa Pak? Kusin kayu lokal Pak Tapi insya Allah kualitasnya Pak Karena kami punya panglong sendiri Bikin kayu sendiri Jadi kami bisa selektif Salamat Asak payah Kalau fasilitas yang diwajiban itu Itu ya Ibersi атель istri sertifikat-sertifikatkan di rumah langsung tapi semua udah tahu itu sekali lagi itu mungkin sekilas cerita hidup saya kan teman-teman nih Pak langkah ini belum bisa atau penonton Oh iya iya itu kan kalau pertanyaan itu ya itu hanya bisa dijawab dengan apa yang diterapkan oleh saya jangan dibanding-bandingkan dengan developer lain-lain ya bisa mesin-mesin nah kebetulan untuk di Kuri Raja danu Permais sekarang saya ya itu dengan spesifikasi tadi yang saya jelaskan dari IP3672 dinding batamera terus tembok batulang ton ya Nah itu sekarang saya lagi buka promo jadi hanya dengan uang 500.000 rupiah konsumen udah punya rumah plus sertifikat fasilitas air listrik tinggal memikirkan angsuran perbulan artinya apa punya uang 500.000 rupiah itu punya rumah pak udah terima kunci tidak ada uang apa-apa lagi kami hanya lagi program promo lah sampai ada jangka wakunya pak insyaallah rencana itu kamu buka sampai sekarang maya uang 500.000 rupiah jalan udah nyaman ya Pak ya udah nyaman dan disitu udah udah banyak penghuni itu udah ada penghuni nya jadi kalau bisa ada yang pesen kan tidak tetapi apa ya tuh udah ada banyak penghuni ya apalagi Pak ya mungkin terkait tadi profil saya yang saya sampaikan terus sekali lagi barangkali pemiasap yang menonton ini eh perlu rumah kunian silahkan datang ke perumahan puri raja danu permai tepatnya desa raja danu kecapatan biapara Kabupaten kuningan kalau dari jalan Sampora Ancaran itu aksesnya itu cuma 5 menit Pak ya cepat ya Pak cepat deh Pak kalau sama Soma Tring 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 betul-betul tring mungkin saya terima kasih banget ya Oh iya saya penggemar Soma Tring terima kasih banyak Pak atau yang sama-sama mohon maaf kemudahan ini menjadi inspirasi dan informasi buat kita semuanya dan buat masyarakat amin amin ya Allah sekian yang ngawangkong bersama Soma Tring bersama pada dan luar biasa mudah-mudahan ini menjadi informasi dan inspirasi kepada kita sebuahnya ya salam tring tring Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton